Bahkan tidak hanya kita lupakan tetapi memang ada upaya-upaya untuk mengubur sejarah ini Sejarah para Wali Songo Untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Durriyah Rasulillah Sekarang ini diakui atau tidak Indonesia sudah mengalami pergeseran sejarah besar-besaran Terkait para ulama, para sesepuh-sesepuh ulama Nusantara Mereka yang telah mengislamkan Nusantara Mereka para ulama yang telah berhasil membebaskan agama-agama jahiliyah Budaya-budaya jahiliyah Berhasil mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT di bumi Nusantara Mereka lah para leluhur-leluhur kita Mereka lah pahlawan di bumi Nusantara Mereka adalah para Wali Songo Mereka datang untuk mengislamkan bumi Nusantara Membaur dengan masyarakat Membaur dengan budaya-budaya Nusantara Tapi nampaknya kita lihat bahwa Semakin akhir Mereka seakan-akan sudah mulai kita lupakan Bahkan tidak hanya kita lupakan Tetapi memang ada upaya-upaya untuk menghubur sejarah ini Ada konspirasi untuk memendam sejarah ini Sejarah para Wali Songo Beberapa waktu yang lalu Saya tidak sengaja menemukan satu artikel Tentang manuskrip Naskah kuno Yang tertulis tahun 1719 Masih Manuskrip ini adalah Tentang jejaring Ulama di Nusantara Yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Baso Kategori manuskrip Natal Naskah Bali Lombok Jadi ada jejaring Yang disitu Dibagi per zona Jadi wilayah Jawa Bali Lombok Kernati dan seterusnya Hingga Papua Yang memetakan tentang jejaring ulama Para penerus Wali Songo Khususnya ulama Duryah Rasulullah S.A.W Yang cukup menarik kita Pada kesempatan hari ini adalah Tentang Kegelisahan Kegelisahan Penulis manuskrip tersebut Dengan Berulang kali menyebut Nama Sunan Giri Nasihat Sunan Giri Nasihat Sunan Giri Bagaimana Seharusnya kita menjaga Sejarah Tentang Jasa ulama Yang secara khusus disebut Keturunan baginda Nabi Muhammad S.A.W Penerus Perjuangan Penerus Perjuangan Wali Songo Di sini Kami dapat membaca Bahwa Jejaring itu Sudah terbangun Sejak lama Yang kemudian Dikokohkan Dilanjutkan kembali Di era Hatrutus Sheikh G.H.M. Ash'ari Bagaimana beliau Sangat rajin Murasalah Korresponden dengan Para Tuan Guru Para ulama di sini Dan tidak heran Kalau kemudian Di Pulau Lombok ini Warga NU Cukup banyak Karena memang Dari sejarah panjang tersebut Kita bisa Kembali Membaca hubungan Ruhani Hubungan Tidak hanya Secara tertulis Tapi kami yakin beliau adalah Seorang Arif Bila Para wali Allah Kekasih Allah Yang saling terhubung Ruhani mereka Dan keberkahannya Kita rasakan pada hari ini Alhamdulillah Apa yang menarik Dari manuskrip tersebut Tentang Boleh dikata Kongkali Kong Atau Konspirasi Antara Neo-feudalisme Dengan Kolonial Waktu itu Untuk Menghapus sejarah Perjuangan Para ulama Pewaris Perjuangan Wali Songo Durriyah Rasulillah Seakan Kejayaan Teritorial Nusantara ini Tanpa ada jasa mereka Nah kalau kita pernah Dan sering mendengar Slogan Jas merah Kita punya Jas Hijau Jangan sekali-kali Melupakan Jasa Ulama Sejarah Ulama Nah ini yang harus Terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama Dan Boleh jadi Konspirasi itu Dalam bentuk yang lain Di masa-masa yang akan datang Entah bernama New kapitalisme Yang kemudian Menawarkan Pariwisata Menawarkan Investasi Di tanah kita sendiri Yang pada akhirnya Kita harus Mengkhawatirkan Tidak menjadi Tuhan Di tanah sendiri Walayyadzubillah Semoga terhindar Dari hal tersebut Dan ujung tombaknya Sekali lagi Harus kita Sebagai Penerus Pelanjut Dan pengkhidmah Perjuangan Para ulama tersebut Mengingat bahwa Sejarah Pintu masuk Peradaban Islam di Nusantara ini adalah Perairan Pantai Sangat terbuka Sekali Hal yang negatif Pun terbuka Yang positif Pun terbuka Oleh karena itu Apa yang menjadi Pesan Nasihat Sayyidul Jad Yang kami ingat Yang kami ingat Semasa kecil dahulu Insya Allah para alumni Juga mengingat Bahwa beliau seringkali Mengumpulkan para santri Sekali waktu Tokoh-tokoh teras Dari PBNU Dari Jakarta Tokoh negarawan Para politisi dihadirkan Untuk memberikan Wawasan kebangsaan Kepada para santri Dan masyarakat Luas Di situ Bondoh Apa yang beliau Kisahkan Ternyata ini Menjadi dokumen Yang sangat penting Dalam bahasa Madura Beliau Menyampaikan Saya ingat kecil dulu Semasa saya kecil dahulu Saya mendengar Pembicaraan Para sesepuh Dari Kiai-Kiai Nah ini diduga Beliau mendengarkannya Semasa mondok Di Syekhona Olil Al-Bangkalani Karena di usia Antara tujuh Hingga Belasan tahun Pernah juga Beliau di Kiai Imam Tengkina Nah Antara dua pesantan itulah Beliau Masa kecil Hingga remaja Berada di Bimbingan Tarbiah Para Ulama Al-Amilin Al-Arifin Syekhona Kholil Seringkali Didatangi Para tokoh-tokoh Ulama Nasional Sebelum Tahun Dua puluh Empat Tahun Dua puluhan Pernah ada 60 ulama Berkumpul Di Surabaya Menyampaikan Kekelisahan Ketika itu Tentang Fenomena Yang ini Sangat Diduga kuat Produk Impor Jadi Islam Yang sengaja Didesain oleh Penjajah Penjajah oleh Kolonial Untuk Untuk Menghancurkan Akar Keagamaan Di Nusantara ini Mereka Dilarang Untuk Berziarah Kubur Mereka Dilarang Untuk Tawasul Mencium Tangan Para Ulama Tabar Rukan Dan Seluruh Ritual Tradisi Yang Sangat Identik Dengan Nahdlatul Ulama Hari ini Kekelisahan Itu Tidak Kemudian Menemukan Solusinya Sampai 44 Ulama Bertemu Di Bangkalan Di Kiai Muntaha Kalau tidak Salah ingat Nah Disitulah Mungkin Kiai As'ad Mendengarkan Para Sesepuh Dari Ulama Berkisah Adanya Tulisan Naskah Kuno Lagi-lagi Ini Manuskrip Karena Kita Sangat Kehilangan Tokoh Tokoh Manuskrip Padahal Kalau Melihat Peradaban Sastra Di Awal Itu Bagaimana Kemudian Para Pelajar Dari Berbagai Agama Di Nusantara Ini Baik Di Tanah Jawa Di Bali Di Lombok Belajar Menulis Pekon Bagaimana Kemudian Mereka Menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Sang Sekertah Onucorokoh Jadi Tradisi Tulis Menulis Tradisi Keilmuan Ini Mewarnai Kehidupan Para Ulama Para Da'i Da'i Kita Di Masa Itu Apa Yang Tertulis Kata Kaya As'ad Mengutip Diskusi Para Kaya Sepuh Bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad Warahmatullah Semasa Mengaji Bermukim Atau Mondok Di Kota Madinah Kira-kira Empat Abad Yang Silam Karena Beliau Seusia Imam Amtullah Bin Alawi Al-Haddad Sohibur Ratip Yang Saya Berterima kasih Ratipnya Dibaca Di Kantor PWNU Ini Sehingga Menjadi Tambahnya Nilai Ruhan Spiritual Para Pengurus Dan Seluruh Warga NU Khususnya Di NTB Mudah-mudahan Istiqomah Nah Ternyata Sunan Ampel Ini Semasa Mengaji Di Madinah Beliau Mendapatkan Suatu Karamah Bisa Mewajah Berdialog Langsung Dengan Baginda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Beliau Mewasiatkan Bawalah Ajaran Islam Ahli Sunnah Waljama' Ini Ke Negeri Asad Sebutnya Indonesia Nah Saya Tidak Tahu Pasti Apakah Di Manuskrip Itu Naskah Itu Tertulis Indonesia Ataukah Riwayat Bil Makna Dari Kaya Asad Boleh Jadi Kedua-duanya Jika Kemungkinan Yang Pertama Itu Adalah Lafad Dari Rasulullah Berarti Rasulullah Sudah Menyebut Indonesia Kepada Sunan Ampel Jika Itu Adalah Riwayat Bil Makna Teritorial Nusantara Adalah Bagian Da'wah Yang Sudah Mendapatkan Natrah Rasulullah Sudah Dipandang Oleh Batin Rasul Sehingga Sunan Ampel Ditugaskan Untuk Menyampaikan Ajaran Ahlu Sunnah Jama'adi Negeri Ini Oleh 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 Itu Merawat Ajaran Yang Telah Disampaikan Oleh Para Sunan Para Wali Songo Ini Hingga Diteruskan Oleh Para Ulama Para Kiai Tuan Guru Hampir Di Seluruh Perosok Negeri Ini Adalah Amanat Baginda Rasulullah Sallallahu Ada Empat Riwayat Hadis Tentang Melihat Nabi Man Ra'ani Faqat Ra'ani Man Ra'ani Fil Man Am Faqat Ra'ani Fil Yaqadah Dan Beberapa Riwayat Yang Menyatakan Bahwa Akurasi Dari Feliditas Tentang Hadis Melihat Nabi Ini Adalah Benar Ini Perlu Disampaikan Bagi Yang Tanya Dalil Apa Dalil Kalau Yang Hadir Ini InsyaAllah Tidak Perlu Dalil Karena Ulama Kita Sudah Dalil Tuan Guru Kita Sikap Sudah Dalil Tapi Ini Sebagai Hujah Kita Bahwa Apa Yang Menjadi Catatan Manuskrip Itu Ternyata Memiliki Dalil Yang Kuat Dan Itu Tercatat Di Keraton Cirebon Yang Yang Disalin Dalam Bahasa Sang Sekerta Di Keraton Yogyakarta Mungkin Juga Di Leiden Atau Di Berapa Perustakaan Di Luar Negeri Lainya Nah Ini Yang Kita Kehilangan Kehilangan Akar Sejarahnya Sehingga Kadang-kadang Hari Ini Para Warga NU Begitu Ditanya Apa Dalil Kamu Mengamalkan Ini Dan Itu Dan Semacamnya Ya Karena Kita Tidak Biasa Membantah Dan Tidak Terbiasa Panjang Lebar Tentang Dalil Ya Sudah Ikut Tuan Guru Ikut Kiai Yang Itu Mudah Diancam Mudah Dipatahkan Oleh Mereka Sedikit Sedikit Dengan Dali Pullu Bit Atin Wala Padahal Mungkin Yang Hafalnya Hanya Hadis Itu Saja Tetapi Bisa Menghabisi Bisa Menghabisi Kadar-kader Muda Kita Yang Lemah Nah Ini Titip Mudah-mudahan Sejarah Ini Bisa Dibukukan Dengan Baik Dan Terus Disampaikan Saya Tidak Bosan-bosan Di Berbagai Forum Keenuan Untuk Menyampaikan Kisah Ini Nakiai As'ad Juga Pernah Menyampaikan Di Hadapan Para Santri Tentang Kalimat Khidtah Ma'adiyah Jadi Beliau Tidak Hanya Mempopularkan Khidtah NU Yang Kembali Kepada Khidtah Dimana Telah Pernah Dituliskan Oleh Hatratus Syekh Dalam Risalah Ahli Sunnah Jemaah Beliau Dengan Tulisan Tangannya Sendiri Menuliskan Khidtah Tuss Salaf Jadi Khidtah Salaf Kembali Kepada Ajaran Salaf Salaf Sahabat Tabi'in Ya Tabi'it Tabi'in Yang Seluruhnya Bersumber Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam